Di angkat menjadi ASN namun gaji 3 bulan tidak dibayar membuat ratusan bidan PTT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara diam-diam melapor ke Ombudsman Perwakilan Jambi. Ratusan bidan PTT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara diam-diam melapor ke Ombudsman Perwakilan Jambi karena 3 bulan gaji tidak dibayar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan bidan tersebut diangkat menjadi ASN pada April 2017 lalu. Namun 105 bidan yang mengabdi di desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut hanya menerima gaji pada bulan Juli. Sedangkan gaji April, Mei, dan Juni tahun 2017 tidak kunjung dibayarkan. Pada pemberitaan sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ernawati mengatakan gaji rapel yang dimaksud sesungguhnya tidak ada dilaksanakan pada April 2017. Namun para bidan tersebut baru melaksanakan tugas pada Juli 2017. Pernyataan ini tertuang pada Surat Perintah melaksanakan tugas per 31 Juli 2017. Jika para bidan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membandingkan dengan bidan di Kabupaten lain yang Surat Perintah melaksanakan tugasnya bersamaan dengan pengangkatan PNS pada April 2017. Berbeda dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meskipun para bidan diangkat menjadi ASN pada April 2017 lalu, namun Surat Perintah melaksanakan tugas baru dikeluarkan pada 31 Juli 2017, yang artinya gaji sebagai ASN baru dapat dibayar sesuai Surat Perintah melaksanakan tugas. Mengenai hal tersebut, Sekda Tanjung Jabung Timur, Sapril membenarkan laporan para bidan kepada Ombudsman Perwakilan Jambi telah diterima, sehingga pemerintah Kabupaten siap memberikan data dan jawaban atas keluhan ratusan bidan tersebut. Pemayaran gaji awal CPNS itu dapat kita lakukan atau kita lakukan memang berdasarkan surat pernyataan melaksanakan tugas SPMT yang dikeluarkan. Atau dibuat oleh Kepala Satuan Kerja.